Seorang warga Israel memberikan pengakuan mengejutkan saat rumahnya didatangi oleh pejuang Hamas pada 7 Oktober lalu. Ia mengaku mendapat perlakuan sangat manusiawi dari para pejuang Hamas. Hal itu sangat berbeda dengan tudingan yang selama ini tersebar yang menyebut bahwa Hamas menghabisi warga Israel dari rumah ke rumah. Kisah ini diceritakan wanita parubaya bernama Rotem pada sebuah media Israel yang diunggah di akun X. Saat rumahnya didatangi pasukan Hamas, Rotem mengaku bahwa dirinya memiliki dua anak yang bersamanya di dalam rumah. Kemudian para pasukan itu melihat sekeliling rumah dan satu diantaranya berkata kepadanya menggunakan bahasa Inggris. Pasukan itu mengatakan bahwa dirinya seorang muslim dan tidak akan menyakiti Rotem dan anak-anaknya. Rotem pun mengaku terkejut saat pasukan Hamas berkata demikian. Namun ia mengaku kondisinya saat itu tetaplah tertekan. Kemudian pasukan Hamas itu bersama keluarga Rotem duduk di ruangan dan prajurit lainnya mengitari rumahnya. Kondisi itu membuat Rotem dan anak-anaknya duduk di lantai. Namun para pasukan Hamas justru memintanya untuk duduk di kursi bahkan ada yang membawakannya kursi. Kemudian diceritakan Rotem seorang prajurit melihat pisang di pojokan rumahnya. Prajurit itu kemudian meminta izin kepada Rotem untuk memintanya. Wanita parubaya itu pun mengizinkannya dengan senang hati. Rotem mengenang kejadian itu sembari tertawa. Para pasukan Hamas pun berada di rumah Rotem sekitar 2 jam dan kemudian mereka pergi dengan menutup pintu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.